Terima kasih Anda masih bersama kami. Petugas gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP melakukan penutupan jalan di perbatasan kota Bandung dengan kota Cimahi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat selama masa penerapan PPKM darurat. Hari ke-7 penerapan PPKM darurat, petugas gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP terus melakukan penyekatan di sejumlah ruas jalan utama di kota Bandung. Salah satu jalan yang diberlakukan penutupan yakni jalan Raja Wali yang berbatasan langsung dengan kota Cimahi. Tujuannya adalah untuk mengurangi mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat ini. Secara keseluruhan, ada sebanyak 41 ruas titik jalan di kota Bandung yang ditutup. Pemberlakuan penutupan jalan ini dibagi menjadi 3 sesi, mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Kemudian dilanjutkan pada pukul 13 hingga pukul 16.30 petang. Serta sesi ketiga, yaitu pukul 18 hingga pukul 5 pagi. Kalau dilihat dari pantauan arus, awal-awal terlihat sangat padat, namun hari ini terlihat sudah mulai lancar. Itu berarti masyarakat sudah mulai paham, sudah mulai tahu bahwa sekarang lagi dilakukan PPKM darurat. Berarti disiplin masyarakat juga sudah mulai terlihat. Hasil dari penutupan jalan selama penerapan PPKM darurat ini harus lalu lintas di sekitar jalan Raja Wali mengalami penurunan jika dibandingkan sebelum PPKM di mana mobilitas kendaraan ramai. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan.